kalau Yai Marzuki, saya ikut ikhya, tafsir jalanan kalau pagi, Yaiya Bada'isya, tapi tidak aktif karena bangunnya siang tapi orang awal, ngantri adu saya dulu, sumurnya cuma tiga, santri waktu itu 2.500, pasti ngantri satu jam tidak bisa, suruh bangun cepat, datang, tidak bisa, pasti terlambat, karena bangunnya juga terlambat, jadi ngantrinya siang kita harus percaya, harus percaya diri, bahwa kita ala al-tariq il-haq, kita lah yang on the right track kita yang di atas, kita lah yang benar, kita mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah, yang didirikan oleh imam ahli sunnah abul hassan ali al-ash'ari, yang wafat tahun 234, beliau punya karangan makolatul islamiyin, al-ibana, al-risalah ila ahli sahir al-luma, imam ahli wafat diganti oleh muridnya, abu abdillah al-bahili al-bahili wafat diganti muridnya, abu bakar al-baqillani kitabnya al-insaf, al-tamhid, al-bayan, al-i'jaz bakillani wafat punya murid abdul malik, imam al-haromen al-juwaini kitabnya al-taifu al-isyaraf, al-kafiyah fil-jadal, giyah fil-umam, al-arba'an fil-suliddin imam haromen wafat punya murid yang luar biasa, abu hamid muhammad bin muhammad al-gozali kitabnya minhajul abidin, mishkatil anwar, ma'ajul kudus ila ma'rifatin nafas ma'almadun li wari ahli, ma'arijul salikin, minhajul abidin, adabuddin dan yang spektakuler, ihya ulimiddin dan masih banyak lagi imam ghozali punya murid, abdul karim as-syihristani kitabnya al-milal wan-nihal syihristani punya murid, muhammad bin umar fakruddin al-rozi yang kitabnya yang terkenal, ma'fatihul huayb, fitafsir 16 jilid dan masih banyak lagi kitabnya, al-ruh asasul taqdis, al-mahsul fi ilmi usul, al-mabahifil masyriqiyah itulah kitab-kitab yang ditulis oleh al-rozi rozi wafat punya murid al-juddin al-iji, yang kitabnya namanya al-mawakif 7 jilid fi ilmi al-kalam al-iji punya murid abu abdulillah muhammad as-sanusi yang punya kitab al-akidatul kubro yang menyempurnakan sifat sampai 20 yang menggagas kitab menggagas sifat maknawiyah sejak imam as-ari sampai imam rozi sifat Tuhan hanya 13 begitu imam sarusi ditambah kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakaliman namanya sifat maknawiyah itu yang punya ijah itu imam abu abdulillah muhammad as-sanusi dalam kitabnya al-akidatul kubro as-sanusi punya murid al-bayjuri yang punya kitab jauhar tawheed yang ditetik cuma bahasa jawa oleh kaisoleh jarak semarang al-bayjuri punya murid al-dasuki kitabnya umul barahin al-dasuki punya murid ahmad zaini dahlan banyak kitabnya syarat julmiah syarat al-fiah syarat mutamimah dan lain-lain zaini dahlan punya murid ahmad khotib sambas kalimantan barat yang mempersatukan antara toriqah syaq qadiriyah dan toriqah naqsyabandiyah toriqah qadiriyah mengikuti syekh abdulqadir ibn soleh ibn dus al-jaylani zikirnya jahri digabungkan dengan toriqah naqsyabandiyah yang didikan oleh muhammad naqsyabandiyah bahak naqsyabansyah yang zikirnya kofi zikir jahri dengan zikir kofi dijadikan satu dalam kitabnya namanya itu orang kalimantan barat namanya ahmad khotib sambas ahmad khotib sambas punya murid muhammad nawai banten nahi banten banyak karangannya antara syarat syafinah jangan dikira itu kecil di dalam syarat syafinah ada masalah yang sangat sulit untuk dipaham yaitu itiba'il makmum fi um sunnah fi sholah imam ada empat macam ikutnya makmum terhadap imam dalam syarat ada empat macam fi'lan wa tarkan fi'lan la tarkan tarkan la fi'lan la fi'lan wa latarkan pahamu dewa imam muhammad nawai banten punya murid mahfud termas arsyad banjarmasin abdus somad palembang kholil bangkalan kholil bangkalan pulang ke indonesia kemudian punya murid hashim ashari hashim ashari kemudian berlanjut dan bah abdul karim lirgoyo murid kholil bangkalan di kholil bangkalan orang yang berjasa besar mensinkronkan antara nahu arab dengan terminologi jawa dalam syairnya fa utawi li mubtada'iku khobar opoli fa'ilun wan naib bih dhuar wa ing li mafkulin bihi kronoli mafkulin li ajlihi wa ing dalem dhuarok serpoli mafkulin ma'ah watang sifat silatu mausulin kada mithlush sifat wa mutlakul mafkuli fihi kelawan kada kabakul jarrifatlu bil bayan apa ne'li tamyizi hale halu fazdahidu bilhifzi ya rijal mutada'utawu khobar iku pelaku sopo penderita ing ya Allah luar biasa itu mujtahid betul itu namanya ada yang saya hormati kemudian mafud termas punya murid Hashim Ash'ari Hashim Ash'ari wafat diganti putranya Wahid Hashim Faid Hashim wafat digantuskan oleh putranya Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid diganti Hashim Uzadi Hashim Uzadi diganti jadi kalau nanti dikuburan ditanyain marro buka jawab saja rombongan Hashim Ash'ari selesai-selesai bahkan nanti itu debak mengatakan ada sekompok orang dosanya besar ketika mau dibawa ke neraka ngeyel gak mau kenapa? karena saya cinta ulama loh ngasih cinta ulama dosanya aku banget cinta ulama ya minimal dosanya cedik lah amal ya dosanya kecil sedikit kamu dosanya besar banyak amal soalnya gak ada kok maka cinta ulama apa buktinya kalender saya NU gambarnya ulama semua gambarnya gak ada gambar namanya cuktari gak ada inul gak ada gambarnya Mbah Hashim Mbah Wahab Mbah Wissam Suri Ahmad Siddiq Pilas Ruqyat Ustur gambarnya ulama semua gak ada bintang film disamping oleh karena itu nah Imam Ash'ari karena 40 tahun menjadi aktivis Mu'tazila maka Imam Ash'ari gurunya orang Mu'tazila guru namanya Abu Ali Al-Jubai Abu Ali punya guru namanya Abu Hashim Al-Jubai Abu Hashim gurunya Abu Al-Hudel Al-Alaf Al-Alaf gurunya Ibrahim Al-Nazam Al-Nazam gurunya Amr bin Ubaid pencipta ilmu Balawah Amr bin Ubaid gurunya adalah pendiri Mu'tazila Wasil bin Atok Wasil bin Atok ini orang cerdas pujangga penyair sayang tidak bisa huruf R R itu gak bisa tapi beliau kalau ceramah atau debat diskusi berjam-jam bisa menghindar R gak ketemu dengan R wasil bin Atok wasil bin Atok muridnya siapa? Abu Hashim Abu Hashim putra daripada Muhammad bin Saidina Ali dari istri kedua Saidina Ali ketika Sa'idah Fatim al-Wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah punya putra satu cerdas namanya Muhammad sehingga dikatakan Muhammad bin Hanafiyah untuk membedakan dengan Saidina Hasan dan Hussein itulah sekilas tentang Ahli Sinawa Jamaah belum lagi kita bicara jaringan ulama yang dari barat ke sini siapa itu pengarang jurmiah yang sangat manfaat di seluruh Indonesia ini pengarangnya Imam Son Haji dari Maroko pojok pulon negara Arab bisa ke sini lu luar biasa belum ada email belum ada fax mili kok bisa semua ada di semua Indonesia belajar pertama kali nakhluk kita jurmiah padahal pengarangnya pojok pulon ada lagi Dalak Ilukhayrat pengarangnya Sulaiman Al-Jazuli juga dari Maghrib Al-Bujairamir Syarfatul Wahab pengarangnya dari Chad Chad itu Afrika Tengah selatannya Libya selatannya Libya baratnya Sudan itu kota Pujairam di sana Al-Bujairamir dari situ kok kita bisa nangkene InsyaAllah luar biasa jadi dulu jaringan ilmu wal-ulama bayana syarq wal-gorab lancar belum ada email belum ada email belum ada televisi belum ada radio belum ada mesin cetak tapi tukar menukar antara ulama barat dan timur ulama jawa dan arab lancar Syekh Mahfud Termas punya karangan namanya sampai sekarang masih dibaca buku wajib di jurusan hadis Universitas Al-Azhar Mesir karangan bahyai ihsan dahla ihsan kahlan kakak ya kakak Mbah Marzuki suatu ketika saya pergi ke negara Mali negara Mali itu dari sini 23 jam yaitu baratnya Nigeria timurnya Sinegal dan disitulah Afrika Barat disana saya 6 hari ketika malam Jumat di masjid ada pengajian orang tua-tua saya tanya pada yang antar saya namanya Mustafa luaran Al-Azhar Mustafa naji apa itu apa kita yang dibaca saya pura-pura gak ngerti karangannya siapa itu ya karangannya ihsan bin dahlan Al-Qadiri eh Mustafa bukan Al-Qadiri kediri jampes luar biasa itu kitab dibaca di negara Mali Afrika Barat syarah minhajil abidin itulah jaringan ilmu dan ulama yang insyaallah akan kita teruskan melalui jaringan himasal mudah-mudahan dengan himasal ini barat timur jawa luar jawa kita adakan team working aset apa aset jaringan kerjasama yang bisa bermanfaat untuk mengangkat eksistensi terutama pesan lirboyok khususnya pada umumnya nahdlatul ulama ahli sunnah wal jamaah li'alai kalimat ahli sunnah wal jamaah syukran waduntum fil khari wal barokati wal najah wallahul mu'afiq lakamil khari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu selamat menikmati